Supriyadi, tokoh pemimpin peta yang memberontak terhadap Jepang. Ketika Bung Karno menyusun kabinet, ia pernah memberikan jabatan Menteri Keamanan Rakyat bagi Supriyadi. Keputusan itu diambil pada tanggal 6 Oktober 1945. Namun Supriyadi tidak kunjung menampakkan diri ketika ditunggu hingga tanggal 30 Oktober 1945. Akhirnya pemerintah mengalihkan jabatan itu kepada Sudirman, yang juga mantan anggota peta. Cerita tentang keberadaan Supriyadi hingga kini masih merupakan mitos. Ia dinyatakan hilang setelah memimpin pemberontakan peta, pembela tanah air terhadap tentara pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Pemberontakan yang dipimpinnya adalah gejolak terbesar sepanjang pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Pengangkatan Supriyadi adalah tanda penghargaan dan kepercayaan kepada semangat peta, yang patriotismenya patut diteladani. Supriyadi lahir di Trenggalek pada tanggal 13 April tahun 1923 dengan nama Priyambodo. Sejak kanak-kanak darah patriotiknya sudah berkobar-kobar. Maklum, sejak kecil, itu sudah diwejangi oleh kakek tirinya tentang nilai-nilai kepahlawanan yang bersumber dari cerita wayang. Semula, Supriyadi adalah perwira instruktur yang diangkat Jepang untuk pembentukan tentara-tentara pribumi sebagai kader inti peta. Ia ditempatkan di peleton satu kompi tiga peta di Blitar. Menyaksikan kekejaman tentara Jepang terhadap bangsanya, darah muda Supriyadi mendidih. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945, kebenciannya kepada penjajah Jepang kejam akhirnya meletus menjadi sebuah pemberontakan di Blitar. Kendati bisa dipadamkan dalam waktu singkat, pemberontakan yang dipimpin perwira berpangkat Sodancho yang baru berusia 22 tahun ini memakan banyak korban dari pihak bala tentara Jepang. Namun karena kekuatan yang tidak berimbang, anggota peta yang melakukan perlawanan itu akhirnya dapat ditumpas. Sejumlah anak buah Supriyadi yang menyerah malah ada yang dihukum mati dan dipenjara. Sedangkan keberadaan Supriyadi sendiri saat ini masih diliputi misteri. Tidak ada saksi yang melihat langsung ia dieksekusi. Namun tidak banyak yang meyakini dia masih hidup, mengingat bagaimana kejamnya perlakuan tentara Jepang terhadap kaum pemberontak. Sutomo, tokoh aktivis pergerakan nasional. Sampai dengan 1908, perlawanan bangsa Indonesia mengusir penjajah dilakukan dengan metode perjuangan bersenjata. Metode itu memang melahirkan banyak sosok pahlawan, dari Patimura hingga Pangeran Diponegoro dan Tuku Umar. Namun, diyakini metode perjuangan bersenjata tidak efektif untuk mencapai tujuan. Lagi pula, terlalu banyak menimbulkan korban di kalangan rakyat kecil. Dr. Sutomo adalah orang pertama yang mengubah metode perlawanan itu menjadi gerakan lebih modern. Yaitu melalui pembentukan organisasi yang membangkitkan semangat rakyat untuk merdeka. Melalui organisasi Budi Utomo yang didirikannya, ia menularkan gagasan memerdekakan tanah air. Sutomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 1888 dengan nama asli Subroto. Ia tergolong pandai, sehingga dapat mencicipi pendidikan tinggi. Ia masuk Stofia tahun 1903 untuk menjadi seorang dokter. Melihat kesengsaraan rakyat di sekelilingnya, nuraninya terketuk. Tahun 1907, ia mendukung gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk membentuk organisasi pelajar. Akhirnya, tanggal 20 Mei tahun 1908, terbentuklah Budi Utomo di Jakarta dengan Sutomo sebagai ketuanya. Peran Budi Utomo sangat besar untuk menumbuhkan organisasi-organisasi serupa yang semangatnya justru lebih progresif. Organisasi ini menjadi perkumpulan pertama yang disusun secara modern untuk menuju Indonesia merdeka. Setelah dinamika politik pergerakan pada dekade 1910-an dan 1920-an, tercetuslah Sumpah Pemuda 1928 yang semakin mengordinasikan langkah-langkah politik menuju kemerdekaan. Ternyata, metode ini jauh lebih efektif daripada perlawanan bersenjata yang sporadik dan hanya berjangkauan lokal. Meski dipandang kurang progresif, dan cenderung memilih garis kooperatif terhadap Belanda, jasa Dr. Sutomo tetaplah besar. Metode yang dipilihnya yang kemudian memberi hasil nyata bagi kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya, tanggal berdirinya Budi Utomo dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Dr. Sutomo sempat belajar di Belanda, lantas menjadi pengajar sekolah kedokteran di Surabaya dan tetap aktif di kalangan pergerakan, walaupun tidak begitu menonjol. Ia meninggal pada tanggal 30 Mei 1938 dan ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional di tahun 1961. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta Walaupun saya telah mengenyam pendidikan dari barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Itulah komitmen Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terkenal dengan konsep demokratis tahta untuk rakyat. Ia memerintah Kesultanan Yogyakarta dalam periode transisi yang sangat berisiko dari era penjajahan Belanda, Jepang, dan Indonesia. Di masa penjajahan Jepang, ia pasang badan menghadapi segala risiko untuk menghindarkan rakyatnya dari kewajiban Romusya. Dengan cerdik, ia membuat mega proyek selokan Mataram, yang membutuhkan ribuan tenaga kerja. Tentu saja bagi rakyat Yogyakarta, lebih aman bekerja di kampung sendiri untuk rajanya daripada dikirim ke Birma untuk membangun lapangan terbang bagi pasukan Jepang. Lahir dengan nama Raden Mas Doro Jatun di Yogyakarta tanggal 12 April 1912, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai sosok yang nasionalis dan patriotik. Beberapa pekan setelah proklamasikan, ia menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Bahkan saat ibu kota negara pindah ke Yogyakarta, ia pun merogoh kocek pribadinya untuk menggaji para pejabat pemerintahan yang ikut pindah. Agresi militer Belanda II menempatkan Yogyakarta sebagai sasaran utama. Dalam sehari, pasukan Belanda menduduki Istana Presiden dan menawan Soekarno-Hatta. Jenderal Sudirman bersama para pengikutnya meninggalkan kota untuk bergerilia. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono IX tetap bertahan. Ia berkata, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Yogyakarta. Justru bila bahaya memuncak, saya wajib berada di tempat, demi keselamatan keraton dan rakyat. Keberadaan Sri Sultan di dalam kota ternyata memudahkan geriliawan melakukan aktivitasnya. Keraton menjadi tempat yang aman bagi tentara Republik Indonesia yang sedang menyamar. Di keraton pula ia menggagas ide serangan umum tentara RI untuk menduduki Yogyakarta, dan menyampaikan gagasan itu kepada Letkol Suharto. Sri Sultan Hamengkubuwono IX aktif dalam pemerintahan. Karir di Kabinet diawali dengan menjadi Menteri Negara pada tahun 1946 sampai tahun 1949, Menteri Pertahanan Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada tahun 1949, Wakil Perdana Menteri pada tahun 1950 sampai tahun 1951, dan Wakil Presiden pada tahun 1973 sampai tahun 1978. Ia meninggal dunia pada tahun 1988 dalam usia 76 tahun. Sekitar 1 juta orang menghantarnya ke pemakaman Imogiri, sebelah selatan kota Yogyakarta. Sumitro Joyohadi Kusumo, tokoh begawan ekonomi Indonesia. Ekonom idealis yang dijuluki begawan ekonomi Indonesia ini, lima kali menjabat sebagai Menteri di masa Orde Lama mahupun Orde Baru, dan anggota lima ahli dunia, Group of Five Top Experts versi PBB. Ia adalah simbol idealisme ekonom. Konsisten mempertahankan sikap yang dianggapnya benar, membuat hubungannya dengan penguasa mengalami grafik yang naik turun tajam. Ia dimusuhi Soekarno karena mengkritik kebijakan yang tidak benar. Ia juga dikucilkan Soeharto karena dianggap terlalu kritis. Sumitro lahir di Kebumen Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei tahun 1917. Ayahnya Margono Joyohadi Kusumo adalah pendiri BNI tahun 1946. Setelah lulus Hogere Burger School HBS, Sumitro berangkat ke Belanda pada akhir Mei tahun 1935. Ia sempat dua bulan mampir di Barcelona, sebelum ke Rotterdam untuk belajar ekonomi. Dalam tempo dua tahun tiga bulan, ia meraih gelar Bachelor's of Arts. Ini rekor waktu tercepat di Netherlands School of Economics. Ia juga sempat kuliah di Universitas Sorbonne Paris. Di sanalah karakter Sumitro terbentuk. Antara tahun 1938 sampai tahun 1939 di Perancis, Sumitro masuk ke kelompok sosialis dan berkenalan dengan tokoh dunia seperti Andre Malraux, Jawaharlal Nehru, Henry Bergson, dan Henry Cartier-Bresson. Dari mereka dia belajar banyak tentang pengabdian, perlawanan, keadilan sosial, dan konsistensi dalam memegang prinsip hidup. Pergolakan politik dan militer di Eropa saat itu turut menarik perhatiannya. Ia sempat ikut latihan militer di Katalonia, tapi gagal masuk Brigade Internasional karena umurnya belum genap 21 tahun. Ia pun kembali ke Belanda untuk melanjutkan studi. Gelar Master of Arts MA diraih tahun 1940. Ketika Jerman menyerang Belanda, tanggal 5 Mei tahun 1940, Sumitro sedang melakukan penulisan disertasi untuk gelar doktornya, di bawah asuhan Prof. Dr. G.L. Gongrijeb. Berada di bawah tekanan pendudukan Nazi Jerman, semangat belajar Sumitro tidak padam. Ia bisa menyisihkan waktu untuk aktivitasnya dalam gerakan bawah tanah anti-Nazi. Ia berhasil meraih gelar doktor dalam usia 26 tahun, dengan disertasi berjudul Het Volkskredit Wezen in the Depression, yakni kredit rakyat Jawa di masa depresi. Kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai juga kepadanya. Sumitro kemudian pulang ke tanah air. Ia kehilangan dua orang adiknya, Subianto 21 tahun dan Sujono 16 tahun, yang gugur dalam pertempuran melawan Jepang di Tangerang. Tragedi itu membulatkan tekad Sumitro untuk mengabdi pada bangsanya. Ia mengambil bagian dalam perjuangan di meja diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan tahun 1950 sampai tahun 1951. Ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir. Kemudian ia berkarir sebagai dosen. Tahun 1955 ia mendirikan ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Ia pun berjuang mewujudkan Fakultas Ekonomi UI sebagai School of Economics berintegritas tinggi. Dari sanalah kemudian muncul orang-orang seperti Wijoyoniti Sastro, JB Sumarlin, dan Ali Wardana. Mereka lah yang menentukan corak pembangunan ekonomi Indonesia selama tahun 1967 sampai tahun 1997. Situasi politik yang buruk pada tahun 1957 memaksa Sumitro meninggalkan Jakarta. Mei tahun 1957 ia ke Sumatera dan bergabung dengan PRRI. Ia menjadi buron dan sempat melarikan diri ke Padang, Pekanbaru, Bengkalis, kemudian menyamar jadi kelasi kapal menuju Singapura. Ia kemudian pergi ke Saigon, juga dengan menyamar sebagai kelasi kapal, lalu menuju Manila untuk melakukan kontak dengan Permesta. Sepuluh tahun ia berada di pelarian, hingga rezim Soekarno tumbang dan orde baru mulai berkuasa. You just remain yourself, and I just remain myself, itu yang dikatakan Sumitro saat menjawab permintaan Soeharto untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1967. Soeharto butuh penasihat ekonomi. Pertengahan tahun 1968, Sumitro terpilih menjadi Menteri Perdagangan hingga 1973. Keluar dari kabinet pada tahun 1978, Sumitro menjadi konsultan dan menulis buku. Berbagai tanda penghargaan diperolehnya. Bintang Mahaputra Adi Pradana II, Panglima Mangku Negara dari Kerajaan Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elements, penghargaan first class dari Kerajaan Thailand, Grand Cross of the Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang lainnya dari Republik Tunisia dan Perancis. Salah satu anaknya, Prabowo, menikahi Puteri Soeharto. Ini menempatkan Sumitro dalam posisi yang rumit. Namun, Sumitro memilih untuk tidak berubah. Ia tetap melancarkan kritik tajam terhadap pemerintah, antara lain mengenai korupsi. Baginya, pernikahan Prabowo dengan Siti Hediati pada Mei tahun 1983, hanyalah historical accident. Pada usia menjelang 84 tahun, Sumitro meninggal dunia pada Jumat, tanggal 9 Maret tahun 2001 pukul 00 di Jakarta, setelah beberapa lama dirawat karena sakit jantung. Jenazahnya dikebumikan di Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Soekarni, Pejuang Kemerdekaan Soekarni Kartodi Wirjo memang tidak memegang peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Namun perannya sangat menentukan. Indonesia mungkin tak akan memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalau tidak ada Soekarni. Ia menculik Soekarno-Hatta dan memaksa kedua pemimpin itu menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Saat itu, Soekarni yang mewakili generasi muda merasa gerah dengan sikap White NC yang dipilih Bung Karno dan Bung Hatta menyikapi menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Kelompok anak muda itu kemudian menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Setelah ide memanfaatkan vakum of power untuk menyatakan kemerdekaan disetujui, maka teks proklamasi pun disusun dan dibacakan secara resmi. Soekarni lahir di Blitar pada tahun 1916. Ia adalah aktivis militan yang pantang berkompromi. Masa kecilnya diwarnai dengan berbagai perkelahian dengan anak-anak Belanda. Hampir setiap hari, anak pedagang sapi ini menantang berkelahi sinyu-sinyu Belanda. Ketidaksukaannya terhadap penjajah rupanya merupakan pengaruh gurunya, Muhammad Anwar. Pemuda Soekarni sempat menjadi ketua Indonesia muda cabang Blitar. Pertemuannya dengan Bung Karno saat menempuh pendidikan di quick school sekolah guru di Jakarta, membuatnya makin tertarik pada dunia politik. Setelah menculik dan memaksa Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarni juga turut aktif dalam berbagai episode perjuangan. Tokoh revolusioner pemberani ini berperan besar dalam perjalanan Parlemen Indonesia. Saat negara masih belia, sehingga belum sempat dilaksanakan pemilihan umum, Soekarni mengusulkan agar sebelum terbentuk DPR dan MPR, tugas legislatif dijalankan oleh KNPI. Soekarni pula lah yang memperjuangkan pembentukan Badan Pekerja Kenip sebagai lembaga negara yang mengwujudkan kedaulatan rakyat sekaligus pemimpin rakyat. Ia kemudian diangkat menjadi anggota DPRD dan konstituante. Namun hubungannya dengan Bung Karno tidak mulus. Melalui Partai Murba, Soekarni menentang kebijakan-kebijakan Soekarno. Sikap itu harus dibayar mahal dengan kebebasannya. Soekarni keluar dari penjara setelah Orde baru berkuasa. Ia wafat pada tanggal 7 Mei 1971 sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Surya Wonowi Joyo, pengusaha pendiri PT Gudang Garam TBK. Gudang Garam merupakan salah satu produsen rokok paling sukses di Indonesia. Ia bersama kompetitornya PT HM Sampurna, dari waktu ke waktu mereka berkompetisi dengan pemain asing, namun selalu tetap eksis. Surya Wonowi Joyo, pendiri sekaligus pemilik awal Gudang Garam, merupakan salah satu peletak dasar modernisasi industri rokok, sebuah industri yang berperan besar bagi perekonomian makro. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, produsen rokok merupakan penyumbang pendapatan negara dari Pita Cukai. Kini saham PT Gudang Garam TBK menjadi salah satu saham blue chip yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Choa Jianhui alias Surya Wonowi Joyo lahir di Fukien, China, pada tahun 1923. Pada usia 3 tahun ia sudah bermigrasi ke Indonesia bersama keluarganya. Di Indonesia, mereka menuju kota Sampang di Pulau Madura. Sejak kecil, ia memang sudah bergelut di bidang industri rokok. Ia sempat bekerja di pabrik rokok 93 milik pamannya. Karena tidak puas, Surya memutuskan keluar. Ternyata pengunduran dirinya diikuti oleh 50 buruh lainnya. Ini membuktikan bahwa ia memiliki pengaruh dan karisma kepemimpinan. Pada usia 35 tahun, ia mendirikan perusahaannya sendiri, pabrik rokok Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Konon, ilham pemberian nama Gudang Garam diperolehnya dari mimpi. Berdiri pada tahun 1958, perusahaan ini kemudian berkembang pesat dengan 500 ribu karyawan yang menghasilkan 50 juta batang kretek setiap bulan. Pada tahun 1966, Gudang Garam sudah tercatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Jatuh bangun Surya terus merintis bisnisnya. Ia bekerja tanpa modal. Seringkali ia baru meninggalkan pabrik pada dini hari. Jiwa kewirausahaannya benar-benar tampak dan layak menjadi contoh bagi entrepreneur lainnya. Ia adalah satu dari segelintir pengusaha keturunan Cina yang sukses di Indonesia, tanpa bekal fasilitas dan konsesi dari pemerintah. Justru ia merupakan penyumbang pendapatan cukai terbesar bagi negara. Surya meninggal pada tahun 1985, tetapi hasil karyanya tetap segar bugar. Keuletan Surya tidak sia-sia. Pada tahun 2001, Gudang Garam sudah memiliki 6 unit pabrik di atas lahan sekitar 100 hektare, 40 ribu buruh, dan sekitar 3 ribu karyawan tetap. Cukai rokok yang ia bayarkan mencapai lebih dari 100 miliar rupiah per tahun. Sutan Sejahrir, tokoh negarawan. Pada saat Indonesia meraih kemerdekaan, peran Sejahrir cukup menonjol. Roda pemerintahan Republik Indonesia yang masih muda itu dijalankan oleh Triumfirat Bung, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sejahrir. Selain dikenang sebagai Founding Fathers, ketiganya merupakan tokoh-tokoh pembentuk watak bangsa yang terus menjadi legenda. Karena perawakannya yang mungil dan pembawaannya yang pendiam serta bersahaja, ia sering disebut Sibung Kecil. Sutan Sejahrir lahir tanggal 5 Maret tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat, dari pasangan M. Rasat Gelar Maharaja Sutan dan Siti Rabiah. Sesudah menamatkan Ropese Lagere School dan Mulo di Medan pada 1926, ia melanjutkan pendidikan ke Algemin Middle Barre School, jurusan Western Classic di Bandung. Dalam perjalanan hidupnya, Sejahrir dikenal sebagai figur yang low profile, sekaligus politisi yang handal dan berpendidikan tinggi. Ia juga dikenal sebagai karakter tokoh yang konsisten antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Beberapa bulan sebelum Soekarno membentuk Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927, Sejahrir sudah mendirikan perkumpulan Jong Indonesia, yang kelak menjadi pemuda Indonesia. Sejahrir juga menaruh perhatian besar pada pergerakan buruh. Ia pernah tampil membawakan makalahnya yang diterbitkan sebagai buku berjudul Serikat Kerja dalam Kongres Buruh di Surabaya pada tahun 1932. Berkat makalahnya itu, Sejahrir terpilih sebagai Ketua Sentral Persatuan Buruh Indonesia yang berkedudukan di Surabaya. Pada tahun yang sama Sejahrir terjun ke pergerakan politik di Indonesia dan memimpin PNI baru. Seperti halnya Bung Karno, kehidupan Sejahrir juga banyak diwarnai kesengsaraan dalam penjara. Pada usia 25 tahun, untuk pertama kalinya ia berkenalan dengan penjara. Pemerintah kolonial menganggapnya sebagai penjahat politik, karena ia memimpin suatu organisasi yang menganjurkan pendidikan secara luas bagi orang Indonesia. Ia dibuang ke Digul. Pada era pemerintahan Jepang, ia dikenal sebagai sosok yang menolak keras bekerjasama dengan saudara tua. Garis politiknya ini bertentangan dengan langkah yang diambil Soekarno bekerjasama dengan Jepang. Setelah proklamasi dikumandangkan, Sejahrir aktif dalam pemerintahan RI. Ia diangkat menjadi Ketua Badan Pekerja Kenip. Pada tanggal 14 November 1945, ia menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Ia memikul tugas berat meyakinkan dunia internasional agar mahu mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sejahrir menaruh harapan pada perjuangan lewat jalur diplomasi, walaupun politik diplomasinya ditentang pihak oposisi Tan Malaka, sehingga Kabinet Sejahrir akhirnya jatuh. Bung Karno mengangkatnya lagi menjadi Perdana Menteri sampai dua kali sebelum digantikan Amir Syarifuddin. Tahun 1947, ia menghadap Dewan Keamanan PBB untuk membela Republik Indonesia yang baru diserbu Belanda. Sejahrir merasa perlu mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya tentang sosialisme melalui jalur politik praktis. Pada tahun 1948, ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia PSI. Melalui PSI, Sejahrir banyak mengkritik kebijakan Soekarno dalam dasar warsa 1950-an, yang dianggapnya mulai menyimpang. Ketidakharmonisan antara pusat dan daerah di tahun-tahun tersebut, memunculkan berbagai pergolakan. PSI terjebak dalam pusaran konflik tersebut. Partai inilah yang kemudian dituduh menjadi dalam pergolakan daerah yang berpuncak pada pemberontakan PRRI. Akibat hasutan PKI, Bung Karno membubarkan PSI dan menahan Sejahrir. Ironis sekali, seorang aktivis pejuang kemerdekaan dan mantan Perdana Menteri, harus menghuni penjara di masa tuanya. Sejahrir berstatus sebagai tahanan politik sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia akibat tekanan darah tinggi tanggal pada tanggal 9 April tahun 1966. Sepuluh hari kemudian, ia dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Sultan Takdir Ali Syahbana, tokoh sastrawan pelopor Angkatan Pujanga Baru. Satu bumi, satu umat manusia, satu nasib, satu masa depan. Sekarang ini, semua kebudayaan dunia adalah kebudayaan saya. Sulit berbicara tentang sejarah sastra Indonesia modern tanpa menyebut nama Sultan Takdir Ali Syahbana. Ia bukan hanya pendiri Angkatan Pujanga Baru. Ia menjadi salah satu peletak dasar peradaban bangsa dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Lewat tata bahasa baru bahasa Indonesia yang ditulisnya, Takdir adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di setiap sekolah. Dalam Komisi Bahasa Indonesia, Organisasi Buatan Jepang, Takdir berhasil menghimpun 400 ribu istilah dalam bahasa Indonesia. Lahir di Natal Tapanuli Selatan, pada tanggal 11 Februari tahun 1908, takdir mengaku orang campuran. Ayahnya berdarah Jawa, yaitu Raden Ali Syahbana gelar Sultan Arbi. Gelar Raden itu suatu ketika diakui Kesultanan Yogyakarta. Malah, ia pernah disuruh mengamat-amati aktivitas sentot Ali Basyah, pengikut pangeran Diponegoro yang dibuang di Bengkulu. Takdir sudah menulis sejak berusia 17 tahun. Ketika masih tinggal di Muara Enim, ia mengarang surat-surat tani dalam bahasa Belanda. Sempat berkecimpung di dalam dunia pendidikan, takdir akhirnya memilih terjun di dunia tulis-menulis. Bermula dari karir sebagai pegawai bagian penerbitan buku Panji Pustaka, takdir mulai menulis novel dan roman. Karya-karyanya yang berjudul, Mulai Tak Putus Dirundung Malang tahun 1929, Dian Yang Tak Kunjung Padam tahun 1932, Layar Terkembang tahun 1937, Anak Perawan di Sarang Penyamung tahun 1941, Tebaran Mega tahun 1955, Grota Azura tahun 1970, kalah dan menang tahun 1980, hingga perempuan di Persimpangan Zaman. Ketika Adi Negoro, redaktur Panji Pustaka pindah ke Medan, posisinya digantikan takdir. Saat itu ia mulai merintis gerakan sastra baru pada tahun 1933, dengan melibatkan para intelektual Zaman itu, seperti Armijan Pein dan Amir Hamzah. Sekitar 20 orang intelektual Indonesia menjadi inti gerakan pujangga baru, di antaranya Prof. Hussein Jaya Ningrat, Maria Ulfah Santoso, Mersumanang, dan Purwadar Minta. Pujangga baru diterbitkan pertama kali oleh percetakan kolf milik Adahlir, seorang yang berkebangsaan Belanda. Perjalanan takdir dalam dunia sastra menghasilkan suatu kesimpulan yang akan terus menjadi visi perjuangannya. Baginya, sastra yang bertanggung jawab adalah yang bisa menjadi kebangkitan dunia baru. Tidak eksklusif dalam individualisme atau sekadar mencurahkan perasaan yang egois, tanpa kepedulian terhadap krisis yang terjadi dalam masyarakat. Modernitas yang dilandasi rasionalitas adalah kunci pemikiran takdir. Konsep inilah yang ia pertahankan sejak polemik kebudayaan di era 30-an. Perdebatan ketika itu adalah mengenai perbedaan antara yang saya namakan kebudayaan progresif, yakni dikuasai nilai ilmu dan nilai ekonomi yang melahirkan teknologi, dan yang saya namakan kebudayaan ekspresif, kebudayaan tradisional yang dikuasai oleh nilai-nilai agama dan seni. Yang pertama berdasarkan kerasionalan pikiran, sedangkan yang kedua berdasarkan intuisi, perasaan, dan imajinasi, tulis takdir Ali Syahbana di tahun 1986. Bagi takdir Ali Syahbana, kebudayaan adalah totalitas ilmu, teknologi, dan agama. Lulusan Rekat Hoge School dan Letter Kundige Fakultate, Jakarta, tahun 1942 ini adalah pendiri yayasan memajukan ilmu dan kebudayaan YMIK serta Universitas Nasional, ia sempat lama jadi rektor. Ia tak pernah letih menganjurkan penerjemahan karya-karya asing secara besar-besaran. Lihat Jepang, mereka sampai menerjemahkan ensiklopedi, katanya. Takdir Ali Syahbana sempat melontarkan kekecewaan tentang pendidikan dan perkembangan bahasa Indonesia, karena bahasa yang pernah menggetarkan dunia linguistik ini, dengan kesanggupannya mempersatukan 13.000 pulau masif terbelakang. Belum menjadi bahasa modern, bahasa dunia, yang didalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi masuk. Sutan Takdir Ali Syahbana telah wafat tanggal 17 Juli tahun 1995, namun pengaruhnya akan tetap terasa. Suwandi, pencetus ejaan Suwandi. Bahasa merupakan salah satu identitas penting bangsa yang merdeka. Setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945, Republik Indonesia memang telah berdaulat. Bahasa Indonesia telah ditetapkan secara resmi sebagai bahasa negara, seperti yang termaktub dalam UOD tahun 1945. Namun sistem ejaan Van Opuisen masih berlaku. Sistem ejaan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda tersebut dianggap perlu untuk diperbaharui. Muncullah Suwandi memperkenalkan sistem ejaan baru pada tahun 1947. Saat itu, Suwandi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Sistem ejaan yang digagasnya itu kemudian dikenal dengan nama Sistem Ejaan Suwandi, atau dikenal juga sebagai Sistem Ejaan Republik Indonesia. Sistem Ejaan ini berlaku selama 25 tahun sebelum diganti oleh pemerintah Orde Baru dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada bulan Agustus tahun 1972. Suwandi, kelahiran 1899 ini dikenal sebagai sosok yang nasionalis. Lulus dari Sekolah Pangreh Peraja, ia meraih gelar sarjana hukum. Kemudian ia mengantungi ijazah notaris. Ia menjadi pribumi pertama yang berhasil meraih gelar tersebut. Dengan latar belakang bidang hukum yang digelutinya, ia langsung ditarik menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Sejahrir I dan II. Namanya diabadikan sebagai nama Sistem Ejaan ketika ia menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran pada Kabinet Sejahrir III. Tan Malaka, tokoh pelopor komunisme di Indonesia. Dalam catatan sejarah Wan Rudolf Merazek, Ibrahim Datuk Tan Malaka adalah Bapak Republik sekelas George Washington, Bapak Bangsa Amerika Serikat. Sedang menurut Heria Poese, penulis pergulatan menuju Republik Tan Malaka Pada tahun 1925 sampai tahun 1945, Tan Malaka adalah tokoh kontroversial dan paling misterius dalam sejarah Indonesia modern. Ia memiliki peran yang penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia, namun perannya cenderung dikaburkan. Tan Malaka lahir di Pandagading, Sumatera Barat, pada tanggal 14 Oktober. Ada yang menyebut ia lahir tahun 1894, 1896, atau 1897. Namun Poese cenderung memilih 1897 sebagai tahun kelahiran Tan Malaka, berdasarkan asumsi bahwa ia sudah masuk sekolah rendah pada 1903, yang diperkirakan menerima murid baru pada usia enam tahun. Seperti tahun kelahiran Tan Malaka yang tidak jelas, kematiannya juga tidak meninggalkan jejak. Tan Malaka melewatkan masa remajanya di Belanda. Ia mengenyam pendidikan sekolah guru di Harlem, dekat Amsterdam. Ia sempat menjadi guru di perkebunan Senebah pada tahun 1920. Sejak terpilih sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1921, ia menjadi tokoh terpenting Partai Komunis. Perannya semakin menonjol setelah Semaun hijrah ke Rusia. Dalam aksi pemogokan para buruh perkebunan di tahun 1922, Tan Malaka ditangkap. Ia meminta diasingkan ke Belanda. Kemudian ia melanglang buana. Saat tinggal di Moskwa, Rusia, ia menulis buku berjudul Indonesia dan tempatnya di timur yang sedang bangkit. Pada tahun yang sama, Tan Malaka tampil di sidang kominteren Moskow. Di jantung gerakan komunisme itu, ia menegaskan perlunya persatuan dan kerjasama dengan berbagai kekuatan, termasuk Islam dan kaum nasionalis untuk memenangkan perjuangan. Ia kemudian menjadi penghubung antara komunis Indonesia dan komunis internasional. Di awal tahun 1925, ketika berkelana ke Cina, Tan Malaka juga menulis buku kecil berbahasa Belanda, Narder Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Buku ini menghadirkan pemikirannya tentang program politik, ekonomi, sosial, dan militer dalam perjuangan kemerdekaan. Gagasannya ini kemudian diserap banyak intelektual Indonesia yang berjuang menegakkan Republik Indonesia. Tidak mengherankan jika Muhammad Yamin memberi Tan Malaka gelar, Bapak Republik Indonesia. Kendati menyokong komunisme, Tan Malaka mengkritik pemberontakan Partai Komunis Indonesia melawan pemerintah Belanda pada pertengahan dasar warsa 1920-an. Salah satu kritiknya tertuang dalam buku Masa Akti, terbit pada tahun 1926, berisi analisis tajam tentang perlunya dukungan rakyat yang besar dan kuat untuk melancarkan revolusi. Ia adalah tokoh komunis yang paling gigih menentang keputusan PKI di Perambanan pada tahun 1925 untuk melakukan revolusi. Tan Malaka menjelaskan bahwa revolusi membutuhkan persiapan yang matang. Kimbauannya diabaikan, terbukti, pemberontakan PKI pada tahun 1926 gagal. Setelah sempat bergabung dengan kaum nasionalis untuk membangun Indonesia yang baru merdeka, ditangkap dengan tuduhan menggerakkan rakyat untuk menentang persetujuan linggar jati, sekitar Maret tahun 1946. Empat bulan kemudian, ia kembali ditangkap dengan dakwaan terlibat kudeta. Pengadilan memutuskan ia tidak bersalah, dan ia dibebaskan. Tan Malaka sempat bergerilia selama dua tahun, sampai seorang tentara menembaknya sampai mati pada tahun 1949. Hingga sekarang, kuburan dan alasan pembunuhannya tetap misteri. Teguh Srimulat, tokoh seniman. Seniman serbabisa ini bernama lengkap Teguh Selamet Raharjo. Ia adalah pionir kelompok anekaria Srimulat yang hingga kini masih eksis. Teguh dinilai mampu meramu tontonan yang lengkap, dari nyanyian, tarian, dan komedi. Dalam setengah abad tidak ada teater rakyat yang melegenda seperti Srimulat. Kejayaan Srimulat menyebabkan pemain-pemainnya meniti kesuksesan sebagai selebritis nasional. Teguh, anak buruh percetakan Gobokui, dilahirkan di Solo pada tahun 1926. Dunia pertunjukan menjadi pilihannya untuk mencari nafkah sekaligus mengembangkan diri. Dengan berbekal kemampuan bermain trompet, gitar, dan ukulele, ia mengawali karir di grup orkes Keroncong Bunga Mawar. Di sini, ia kebagian bermain trompet. Di kelompok ini juga ia bertemu dengan Srimulat, bintang Bunga Mawar, yang dinikahinya pada tahun 1946. Gema Malam Srimulat, cikal bakal kelompok Srimulat ini berdiri sekitar tahun 1954 di kota Solo. Srimulat memang diambil dari nama istrinya. Aneka Ria Srimulat secara resmi berdiri pada tahun 1961 di Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Dengan mengusung dialek-dialek humoris khas Surabayaan ditunjang improvisasi pemainnya yang apik, Srimulat langsung merebut hati warga Surabaya. Teguh, pemain, sutradara sekaligus penulis naskah Srimulat melahirkan tidak kurang seribu cerita. Cerita bisa sama, tetapi alur ceritanya yang berlainan tak apa. Yang penting pemain bebas untuk berimprovisasi sesuai perannya, Ujar Teguh membuka rahasia sukses grupnya. Srimulat semakin sukses. Cabang Srimulat didirikan di Jakarta, Semarang, dan Solo. Pemain-pemain topnya dalam seminggu harus hilir mudik ke kota-kota tersebut. Sementara karyawan lain, termasuk anak istri mereka hidup dalam asrama yang dibangun di sekitar panggung. Untuk pemain favorit yang kebanyakan sering bermain tunggal, Teguh mewajibkan mereka untuk menyisihkan honornya untuk dana khas Srimulat. Meski berangkat dari kelompok tradisional, Teguh mampu mengaplikasikan prinsip manajemen secara profesional dalam kelompoknya. September tahun 1996, Teguh meninggal dunia di Solo akibat struk. Namun Srimulat tetap eksis sebagai tontonan tradisional yang mampu bersaing dengan hiburan modern yang datang dari manca negara. Tayyip Mohamad Gobel, tokoh pengusaha. Tayyip Mohamad Gobel dengan PT Nasional Gobel adalah pelopor industri elektronik di Indonesia. Ide untuk terjun dalam bisnis elektronik bermula dari pidato Presiden Soekarno yang menginginkan setiap petani bisa menikmati barang mewah, seperti radio dan lemari es. Kredit dari Bank Industri Nasional sebesar 5 juta rupiah, digunakannya untuk mendirikan PT Transito Radio Mevgeco yang memproduksi radio merek cawang. Seluruh komponen diimpor dari Austria. Pada tahun 1962, Gobel meluncurkan produksi televisi pertama di Indonesia. Kisah hidup Gobel dengan segala impiannya bermula dari desa Tapo, Gorontalo, Sulawesi Utara, pada tanggal 12 September tahun 1930. Perceraian kedua orang tuanya membuat Gobel dan adiknya, Dani Gobel, hidup menumpang dari saudara yang satu ke saudara yang lain. Meski bisa berkumpul dengan ibu kandungnya saat ia bersekolah di sekolah rakyat, ia harus berbagi kasih sayang dengan ayah tirinya, guru SD di Tinombolo. Selepas SR, ia hidup dengan pamannya di Gorontalo. Ia pindah lagi ke rumah pamannya yang lain di Makassar. Di sini ia sekolah SMP dan SMA milik perguruan Sauri Gading. Setelah berganti-ganti pekerjaan, dari hingga wakil direktur, akhirnya Gobel bertekad mendirikan perusahaan sendiri. Awalnya gagal, dan ia kembali jadi karyawan. Ketika kembali ke dunia bisnis, bekal pengetahuannya sudah cukup, dan ia meraih sukses. PT Transito Radio Mevgeko didirikan pada tahun 1956 setelah Gobel menikahi Anin Nento. Nama perusahaan itu kelak berubah menjadi guru SMP PT Gobel dan Transito. Gerakan tanggal 30 September nyaris membuat usahanya bangkrut, namun ia berhasil mengatasinya. Keempat koleganya menjual sahamnya kepada Gobel. Tahun 1966 ia memasuki panggung politik. Pengagum Haji Saman Hudi, Hos Cokro Aminoto, dan Agus Salim itu pernah jadi ketua DPR-MPR dari Partai Serikat Islam Indonesia PSII, dan menjadi ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP. Keluarnya UU nomor 1 tahun 1967 tentang usaha patungan dengan pihak asing, memberikannya keberuntungan. Pada tahun 1970, Gobel melakukan ekspansi usaha berpatungan dengan Matsushita Electric Industri VOLTD dari Jepang dengan modal 15 juta dolar. Perusahaan radionya berganti nama menjadi National Gobel. Pada tahun 1988, perusahaan ini menguasai 22 persen pangsa pasar elektronik di Indonesia, dan telah mengekspor produknya ke 57 negara. Pada tanggal 21 Juli 1984, Gobel meninggal dunia. Tirto Adi Surjo, wartawan dan pelopor industri pers Bumi Putera. Dunia Fotografi punya kasih jang cepas sebagai ahli fotografi pertama dari kalangan Bumi Putera. Suwandi adalah pribumi pertama yang berhasil meraih ijazah notaris. Maka, dunia pers punya RM Tirto Adi Surjo dengan Sunda Beritanya. Sebuah institusi pers pertama di tanah air yang dibiayai, disunting, dan diterbitkan Bumi Putera. Meski sebagai pelopor, namanya mereka tidak terlalu banyak dikenal dan dikenang orang. Para jurnalis Belanda menganggap Tirto sebagai outstand and airstand in lense jurnalis atau wartawan Indonesia yang tertua dan pertama. Ia melangkah lebih maju dari kecenderungan industri koran saat itu. Tenaga redaksinya memang berasal dari kalangan Bumi Putera, tetapi modalnya dari kalangan pemodal bangsa Belanda atau Cina. Tirto dilahirkan tahun 1880 di Blora, dengan nama Jokomono. Kesungguhannya dalam dunia jurnalistik sudah dimulai saat ia berumur 19 tahun. Berawal sebagai pembantu untuk Koran Hindia Olanda, ia pindah ke pemberita Betawi sampai menjadi pemimpin redaksinya. Proposalnya diterima oleh Bupati Cianjur, RAA Prawira Direja, hingga surat kabar Sunda Berita dapat berdiri pada tahun 1903. Di Bandung, Tirto merintis medan priayai pada tahun 1907. Seperti kebanyakan pemuda yang hidup dalam alam revolusi, demam patriotik juga menular pada diri Tirto. Ia adalah pendiri sarekat dagang Islam tahun 1911 di Solo. Tirto sempat dibuang ke Teluk Betung, Lampung, karena aktivitas politiknya. Ia meninggal dunia pada tanggal 19 Desember tahun 1918 di Jakarta dan dimakamkan di kawasan Mangga II. Tahun 1974, pemerintah memberinya predikat perintis Pers Indonesia. Cipto Mangunkusumo, tokoh pelopor pergerakan nasional. Tugas hidup saya baru mulai, selamat tinggal. Itulah sisi sepucuk telegram melayang ke tangan Mangunkusumo, kepala sekolah rakyat di Ambarawa, Jawa Tengah. Pengirimnya adalah anak sulung keluarga itu, Cipto Mangunkusumo, dokter muda yang membuat pemerintah kolonial Belanda pusing karena kegiatan pergerakannya. Mangunkusumo pun maklum, sebentar lagi ia bakal kehilangan puteranya itu. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial menganugerahi bintang penghargaan Rider Orde Van Orens Nassau bagi Dr. Cipto Mangunkusumo, pendiri Indisye Partij Organisasi Politik Pertama di negeri ini. Penghargaan ini diberikan atas jasanya memberantas penyakit pes yang mewabah di daerah Malang. Cipto memperlakukan penghargaan itu dengan rasa humor yang satir, bintang itu tidak ia sematkan di dada, melainkan disimpan di kantong belakang celananya. Alhasil, setiap serdadu Belanda yang melihatnya tidak menghormat kepada Cipto, melainkan ke arah pantatnya. Cipto akhirnya mengembalikan bintang penghargaan itu kepada pemerintah Belanda, setelah permintaannya untuk memberantas pes di daerah Solo ditolak. Penolakan itu semakin membulatkan tekadnya untuk masuk dalam kancah revolusi. Dilahirkan pada tahun 1886, di desa Pecangan Jepara, Jawa Tengah, Cipto menamatkan studi di Skulter Oplading Fund Indisye Artsenstofia atau Sekolah Dr. Bungi Putra, di Jakarta. Dokter yang akhirnya menjadi tokoh nasionalis radikal ini sejak remaja sudah menaruh perhatian terhadap perbaikan nasib bangsanya. Pada usia 21 tahun, Dr. Cipto sudah menulis artikel yang mengkritik kebangsawanan. Artikel yang ia buat itu sering dimuat antara lain di harian The Lokomotive Semarang. Dijuluki Bapak Kemerdekaan Indonesia, sikap egalitarianisme Cipto telah mengilhami semangat kemerdekaan dalam makna luas. Meski selalu berpakaian Jawa, watak Cipto jauh dari feudalisme. Ia selalu menyuarakan tentang persamaan hak di antara warga negara. Darah pemberontak leluhurnya yang terlibat dalam perang di Ponegoro menurun ke dalam nadinya. Ia tidak hanya melahirkan tulisan-tulisan garang, tapi juga tekun turun ke desa-desa memberi ceramah dan menggalang pemogokan. Ia tergolong pemimpin pergerakan yang menolak politik kooperatif. Indisye Partici adirikan bersama Ernest Doeus Dekker dan Suwardi Surjan Ingrat pada tahun 1912. Partai politik ini hanya berumur setahun karena pemerintah kolonial tak menghendakinya. Cipto dan Suwardi dibuang ke Banda dan Bangka, namun mereka memilih untuk menetap di Belanda. Pada tahun 1914, keduanya kembali ke tanah air dan mendirikan National Indisye Partici. Namanya kini dikenang karena perannya sebagai bapak bangsa. Keberaniannya menentang kaum penjajah dan totalitas perjuangannya banyak mengilhami generasi yang lahir sesudahnya. Cudnya Din, tokoh pemimpin perang Aceh. Keberanian perempuan ini terkenal hingga seabad setelah kematiannya. Ia memimpin langsung rakyat Aceh berperang melawan penjajah Belanda. Cudnya Din lahir tahun 1848 di Aceh. Peperangan yang telah merenggut segala yang ia miliki. Selama Aceh berperang melawan Belanda, Cudnya Din kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suaminya yang pertama, Tuku Ibrahim Lamna, yang berjuang bersama ayahnya, tewas di Medan Tempur. Pada tahun 1899, Tuku Umar, suaminya yang kedua sekaligus rekan sesama pejuang juga gugur di Melaboh. Ia tidak memimpin pasukannya dari dalam benteng. Ia bergerilya, keluar masuk hutan dan gunung-gunung. Ketika usia semakin tua, daya tahan fisiknya pun makin melemah. Setelah enam tahun memimpin pasukan menggantikan Tuku Umar, pandangan matanya mulai rabun. Kondisi yang memilukan ini menimbulkan rasa iba pembantu kepercayaannya, Panglaut. Diam-diam, Panglaut mengontak Belanda dan menawarkan sebuah perjanjian. Ia akan menunjukkan markas pasukan Cudnya Din, asal Belanda tidak menyakiti perempuan itu. Pasukan Belanda pun segera menjemput Cudnya Din. Tapi, perempuan ini lebih memilih mati ketimbang harus menyerah kepada penjajah. Sayang, percobaan bunuh dirinya bisa dicegah. Sebagai tawanan, ia lantas dibawa ke Kuta Raja Banda Aceh. Karena Belanda khawatir penawanan Cudnya Din bakal mengobarkan api perlawanan kembali, maka perempuan yang terkenal berwatak keras itu akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Cudnya Din wafat di pembuangan pada tahun 1908. Oleh pemerintah, ia digelari pahlawan nasional. Cokorda Raka Sukawati, tokoh penemu sistem tiang panjang Sosrobahu. Keterbatasan pilihan biasanya mendorong orang untuk lebih kreatif. Itulah yang dialami oleh Ir Cokorda Raka Sukawati, untuk memecahkan dilema dalam membangun jalan tol di Jakarta, antara terbatasnya tempat dan biaya. Tahun 80-an koran-koran ramai memberitakan pembangunan jalan tol sepanjang Cawang Tanjung Priok. Jika jalan tol yang ditempatkan di atas jalan bypass Ahmad Yani itu dibangun dengan metode konvensional, jelas akan semakin memacetkan lalu lintas. Sebab, tiang horizontalnya berukuran hampir 22 meter, nyaris sama lebar dengan jalan bypass itu sendiri. Pembangunan jalan tol yang justru menimbulkan kemacetan, jelas bertentangan dengan tujuan pembangunan jalan tol itu sendiri. Masih ada alternatif lain, yaitu memakai cara gantung, seperti yang dilakukan di Singapura. Kendalanya, dari aspek biaya akan jauh lebih mahal. Cokorda Raka Sukawati berhasil memecahkan keruwetan ini dengan menciptakan tiang pancang yang diberinya nama Sosrobahu. Sosrobahu bekerja dengan meniru cara kerja dongkrak yang bisa bergeser dan memutar dengan tiang dongkrak sebagai sumbuh. Tiang pancang tetap dibangun vertikal searah jalan bypass. Setelah kering, tiang itu diputar 90 derajat. Raka Sukawati berhasil membuat landasan putar yang memungkinkan tiang Pir Head seberat 488 ton ini berputar di atas kepala Pir Shaf. Tanggal 27 Juli 1988 menjadi hari yang bersejarah bagi Ircokorda Raka Sukawati. Untuk pertama kalinya Sosrobahu akan diuji coba. Dengan hati berdebar, Raka menyaksikan tiang horizontal sepanjang 22 meter itu perlahan berputar. Jika tiang itu tidak berputar, saya akan mengundurkan diri. Malu saya, katanya. Tapi, Raka Sukawati tidak perlu mengundurkan diri. Sosrobahu hasil ciptaannya mencatat sukses. Setelah dipatenkan, hasil kreasinya itu kini menjadi salah satu komoditas ekspor yang menghasilkan devisa. Tony Kuswoyo, Pelopor Musik Pop Indonesia Pada saat Orde Lama berkuasa, Kusplus menjadi ikon pengaruh budaya barat yang merusak. Bung Karno menyebut musik Kusplus yang saat itu bernama Kusbersaudara adalah musik ngak-ngik-ngok ala The Beatles. Karena dianggap kontra-revolusioner, personil Kusbersaudara sempat mencicipi penjara. Setelah Orde Baru berkuasa, Kusplus mendapat angin segar. Musiknya semakin diterima oleh banyak kalangan, terutama anak muda. Kusplus selalu menjadi legenda pop Indonesia, yang eksistensinya diakui hingga sekarang. Tak bisa bicara soal Kusplus, tanpa menyebut peran Tony Kuswoyo. Arsitek sekaligus otak tonggak musik pop ini lahir di Tuban, tanggal 19 Januari 1938. Ia adalah anak kedua dari delapan anak Kuswoyo, pensiunan karyawan Pemda Tuban. Dibandingkan saudara-saudaranya, Tony memang paling berbakat. Ia mahir memainkan gitar, ukulele, biola, piano, dan organ. Juga Piawai mencipta lagu yang banyak dimainkan Kusplus. Kusplus sebenarnya lebih terinspirasi oleh gaya musik Everly Brothers, grup musik Amerika yang menyajikan lagu-lagu bernada riang. Di tahun 1970-an, lagu-lagu riang seperti itu mampu menandingi popularitas lagu-lagu sendu ala Rahmat Kartolo. Kusplus semakin berjaya pada era 1970-an, meski sempat diwarnai pertikaian dengan nomo, yang lantas membentuk kelompok nokus. Tahun 1980-an nama besar Kusplus sempat tenggelam, namun kini penggemar Kusplus dari kalangan generasi baru, mulai bermunculan. Tony wafat pada tahun 1987 setelah menderita kanker usus buntu. Namun namanya tetap dikenang sebagai salah satu pelopor musik pop Indonesia. Usmar Ismail, Bapak Perfilman Nasional. Dunia perfilman nasional harus berterima kasih kepada Usmar Ismail atas kepeloporannya. Memang, sejak dekade 20-an dunia layar lebar telah muncul dan berkembang di Indonesia. Akan tetapi baru pada dekade 50-an, dipelopori oleh Usmar Ismail, jagat perfilman Indonesia merangkai jati dirinya. Lelaki yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 20 Maret tahun 1921 ini memiliki talenta kreatif yang komplet. Ia tak hanya piawai sebagai sutradara, tetapi juga seorang penyair, wartawan, dan produser. Kelompok sandiwaranya, Maya, dikenal sebagai perintis teater Indonesia yang memakai naskah dan teater barat. Sementara filmnya, Darah dan Doa tahun 1950, dikenal sebagai film nasional yang pertama. Sejak remaja bakatnya dalam dunia pentas telah kelihatan, ia sudah mementaskan karya pertamanya semasa menempuh pendidikan di AMS, Yogyakarta. Syair dan cerpen-cerpennya juga banyak dimuat panji pustaka dan kebudayaan timur. Mencoba konsisten dalam dunia tulis-menulis, ia mendirikan koran rakyat, patriot, dan majalah kebudayaan arena. Pada tahun 1947, ia terpilih menjadi Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia. Jika karya pertamanya dihasilkan melalui ilmu yang ia gali secara otodidak, Usmar memantapkan kompetensinya dengan mempelajari ilmu sinematografi di Amerika Serikat pada tahun 1953. Sepulang dari Amerika Serikat, ia langsung membuahkan karya-karya berkualitas. Di bawah bendera Perfini ia memproduksi lewat jam malam tahun 1954, pejuang tahun 1960, dan toha pahlawan Bandung Selatan tahun 1962. Melalui film-film kreasinya, Usmar mencoba menampilkan sisi lain dari sejarah perjuangan bangsa. Usmar Ismail juga memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas insan perfilman. Ia mendirikan Adni Akademi Teater Nasional Indonesia pada tahun 1955. Selanjutnya ia berperan besar dalam membina dan membentuk dunia perfilman. Ia meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 1971, dan dikenang sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Namanya diabadikan menjadi nama gedung pusat perfilman di kawasan Rasuna Said, Jakarta. Van Deventer, tokoh penggagas politik etis. Kehilangan Hindia, lahirnya malapetaka. Keperdulian Mr. Konrad Theodor Van Deventer terhadap kesejahteraan dan pendidikan kaum Bungi Putera Hindia Belanda, barangkali didasari oleh kecemasan akan kehilangan tanah kolonial. Namun, disadari atau tidak, politik etis yang digagas Van Deventer menjadi tonggak awal pencerahan kaum Bungi Putera. Memang, yang awalnya mendapat kesempatan mencicipi pendidikan modern di Barat hanyalah segelintir kaum elit pribumi. Namun ternyata mereka kelak menjadi pelopor gerakan kemerdekaan Indonesia di awal abad 20. Pemikiran Van Deventer sebetulnya mewakili kegelisahan beberapa kalangan orang Belanda sendiri. Penindasan di tanah kolonial yang memuncak pasca tanam paksa telah menggelisahkan mereka yang anti-eksploitasi, seperti Dek van Hoegendrop, Baron van Hoefel seorang pendeta dan penentang tanam paksa, multatuli, dan lain-lain. Mereka mencemaskan pecahnya gejolak rakyat di tanah jajahan, yang ternyata bisa membuat perekonomian Belanda bangkrut, seperti yang terjadi setelah perang di Ponegoro. Intinya, politik etis yang dikemukakan Van Deventer adalah politik balas budi bagi rakyat tanah jajahan. Modernisasi negeri Belanda dibiayai oleh hasil dari tanah jajahan. Karena itu dipandang perlu untuk berterima kasih kepada kaum bumi putera, antara lain dengan cara memberi mereka kesempatan mencicipi pendidikan di Barat. Menurut Van Deventer tanggung jawab dan kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat itu adalah hutang budi atau hutang kehormatan Belanda terhadap masyarakat pribumi, khususnya di Jawa dan Madura. Lahir di kota Dordrecht, Nederland, pada tanggal 29 September tahun 1857. Ayahnya adalah Direktur Sekolah Menengah HBS di Dordrecht, tempat ia juga tamat pada tahun 1875. Pada tahun itu juga Van Deventer menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Pada tahun 1879, ia memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dengan disertasinya yang membahas tentang posisi hukum koloni-koloni menurut Konstitusi Belanda. Berbekal latar belakang pendidikan yang cukup, pada tahun 1880, Van Deventer lulus ujian pejabat tinggi kolonial dan berangkat ke Hindia Belanda. Ia bekerja sebagai hakim sampai tahun 1885 dan menjadi pengacara di Semarang sampai 1897. Kasus penjualan candu ilegal dan perkara warisan orang Tionghoa kaya, memberinya pendapatan dalam jumlah yang lumayan untuknya. Menurut sejarah Wan Faser, hal itu juga mungkin memberikannya rasa bersalah. Pada tahun 1897 ia kembali ke negeri Belanda. Pengalaman di Hindia Belanda mendorongnya menulis artikel di majalah The Gids pada tahun 1899, yang berisi tentang mengapa dan apa politik etis itu. Ia menawarkan tiga jalan untuk menaikkan tingkat kemakmuran rakyat, yakni edukasi, emigrasi transmigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk Jawa, dan perluasan irigasi untuk menambah kesuburan sawah serta menaikkan produksi pangan. Meski tulisan Van Deventer agak membosankan, tapi masyarakat cepat tanggap dan menerima ide pragmatis dan non-ideologis tersebut, apalagi momentumnya bertepatan dengan datangnya abad baru dan ratu baru. Gagasan Van Deventer diterima dan diresmikan oleh Sri Ratu. Politik etis terus berjalan walau muncul kritik di sana-sini. Sebagai langkah awal, dibentuklah Komisi Mindere Welfat untuk rakyat Jawa dan Madura. Pada tahun 1904 Konrad Teh Van Deventer diangkat menjadi Ketua Komisi Kemiskinan tersebut dan ditugaskan meneliti kemiskinan di Jawa dan Madura. Akhirnya konsep koloni eksploitasi pun dihentikan. Tahun 1905, hutang pemerintah Hindia Belanda sebesar 40 juta golden dinyatakan sebagai hutang kerajaan dengan ketentuan dalam tahun-tahun berikutnya. Uang itu akan dibayarkan dalam bentuk usaha-usaha untuk kemakmuran rakyat pribumi. Tahun 1902, Van Deventer diangkat menjadi anggota redaksi majalah The Gits. Kumpulan artikelnya setebal tiga jilid diterbitkan di Amsterdam pada 1916. Pada tahun 1905 sampai tahun 1909, Van Deventer menjadi anggota Tuit Kamer Parlemen dan selanjutnya menjadi Irste Kamer Senat Belanda. Pada tahun 1913, ia kembali dipilih menjadi anggota Tuit Kamer. Ia tetap mempropagandakan arti penting perluasan pendidikan kepada anak-anak Jawa, pembangunan irigasi, dan penyelenggaraan transmigrasi dari Jawa ke Sumatera yang disebut Pulau Harapan. Van Deventer mengagumi Thomas Stamford Raffles Gubernur Jenderal Inggris di Jawa pada tahun 1812 sampai tahun 1816, yang menciptakan pajak tanah, dan penulis History of Java Van Der Kappelen pada tahun 1825 sampai tahun 1830, yang terkenal sebagai Pembela Rakyat Kecil, dan Fransen Van Der Put, Menteri Koloni pada tahun 1870, yang menghapus sistem tanam paksa dan melakukan swastanisasi perkebunan di tanah kolonial. Meski berjasa besar pada lahirnya Indonesia, Tua Ia jelas bukan orang radikal yang menentang kolonialisme. Ia merestui berlanjutnya Perang Aceh sampai titik darah penghabisan. Van Der Venter tidak pernah menghendaki pemutusan hubungan antara kolonial dan kesatuan wilayah kerajaan. Politik etis efektif berjalan sampai tahun 1905. 25 tahun kemudian politik ini benar-benar ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda, akibat depresi ekonomi yang berat. Van Der Venter meninggal tanggal 27 September tahun 1915 di Den Haag. Ia mewariskan kekayaannya kepada Yayasan Van Der Venter Maas untuk memberikan beasiswa bagi pemuda-pemuda Jawa yang berbakat. Van Opuisen, tokoh pencipta ejaan bahasa Indonesia pertama. Ejaan Van Opuisen berlaku di masa penjajahan Belanda sampai tahun 1947. Ejaan ini turut mempengaruhi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum ada ejaan Van Opuisen, tata bahasa Indonesia masih berupa ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Rancangan ejaan baru itu disusun Van Opuisen bersama Engku Nawawi gelar Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang dikenal dengan nama ejaan Van Opuisen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ketika pada tahun 1947 pemerintah Republik Indonesia menggunakan secara resmi ejaan Suwandi, tua ejaan yang baru itu sebagian besar tetap berlandaskan pada aturan-aturan menurut ejaan Van Opuisen. Charles Adrian Van Opuisen, begitu nama lengkapnya, lahir di Solok Sumatera Barat pada tahun 1856. Tumbuh di lingkungan pribumi membuat Belanda totok ini gemar mempelajari bahasa berbagai suku di Hindia Belanda, terutama bahasa Melayu. Pada tahun 1879, ia menerbitkan buku yang berjudul Kik Jesin Het Huiselik Leven Volkdich, yakni Pengamatan Selintas Kehidupan Kekeluargaan Suku Batak dan Malaysia Spraakunstata Bahasa Melayu. Pada tahun 1904 pemerintah kolonial mengangkatnya menjadi guru besar ilmu bahasa dan kesusastraan Melayu di Universitas Leiden. 13 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1917, Charles Adrian Van Opuisen meninggal dunia. Namun karya besarnya sebagai ahli linguistik tetap bertahan hingga tiga dekade kemudian, dan sempat menjadi media bagi tumbuhnya perkembangan sastra Indonesia modern, khususnya Angkatan Balai Pustaka dan Pujanga Baru. Van Vollenhoven, tokoh Bapak Hukum Adat, Prof. Dr. C. Van Vollenhoven lahir di Dordreh, Belanda. Pada tanggal 8 Mei tahun 1874, Vollenhoven adalah ilmuwan luar biasa. Dalam satu hari, tanggal 13 Mei tahun 1898, ia berhasil meraih dua gelar doktor, yaitu dalam ilmu politik dan jurisprudensi. Pada usia 27 tahun, ia diangkat sebagai guru besar hukum konstitusi dan administrasi daerah-daerah seberang lautan Belanda serta hukum adat Hindia-Belanda di Universitas Leiden. Kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1907 dan tahun 1932, menghasilkan Head Adat Wet Book J for Hill Indie, yakni Kitab Kecil Hukum Adat untuk Keseluruhan Indonesia. Kitab ini diterbitkan pada 1910 dan menjadi referensi bagi perkembangan hukum di tanah air. Dalam keputusan Kongres Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, hukum adat termasuk salah satu dasar persatuan Indonesia. Vollenhoven tutup usia pada tahun 1933. W. R. Supratman, tokoh pencipta lagu kebangsaan. Di sebuah rumah sederhana di Gang Tengah Salemba, lahirlah lagu Indonesia Raya dari seorang pemuda bernama W. G. Rudolf Supratman. Lagu yang direkam Tiotek Hong ini diperdengarkan pertama kali pada Kongres Pemuda II di Jakarta pada tahun 1928. Tetapi, lagu patriotik ini kemudian dibredel oleh Belanda. Lirik merdeka lalu diganti dengan mulia supaya agak lunak. Karya Supratman yang lain, sebuah roman berjudul Perawan Desa, disita pemerintah kolonial Belanda. Roman ini berkisah tentang tuan tanah yang menggunakan kekayaannya untuk bersenang-senang dengan gadis-gadis desa yang lugu. Ceritanya dianggap bisa menimbulkan kebencian antar golongan. Lahir di Jatinegara, pada tanggal 9 Maret tahun 1903, hidup Supratman memang cukup singkat. Namun rentang waktu 34 tahun yang dilaluinya telah menggoreskan nama Supratman sebagai pahlawan. Ia juga dikenal sebagai wartawan dan guru. Ia pernah mengajar di Makassar setelah lulus dari Klein Amtenar Eksamen dan Normal School setara SPG. Dalam dunia jurnalistik, ia pernah bekerja di Koran Kaum Muda Bandung, lalu menjadi pemimpin redaksi kaum kita dan mendirikan kantor berita Alvena bersama PH Rahab. Terakhir ia pindah ke Sinpo, Koran Cina-Melayu sebagai pembantu lepas. Nama Rudolf di tengah namanya adalah pemberian bapak angkatnya, WM Van Eldik, suami kakak perempuannya sendiri. Namun jiwa patriotik Supratman tidak luntur dengan statusnya sebagai anak angkat seorang Belanda. Kesadaran berbangsanya makin kuat dengan interaksi intensnya dalam berbagai rapat pergerakan nasional. Profesinya sebagai wartawan membuat ia dekat dengan tokoh-tokoh politik yang tinggal di Gang Kenari. Ketika Agus Salim dalam Fajar Asia, menyerukan agar para komponis mencipta lagu kebangsaan, wage menyodorkan karyanya, Indonesia Raya. Selain itu ia juga menciptakan sejumlah lagu patriotik seperti R.A. Kartini, Bendera Kita, Di Timur Matahari, dan Bangunlah Hai Kawan. Sayang kondisi fisiknya begitu rapuh. Penyakit paru-paru yang dideritanya, memaksa Supratman meninggalkan Batavia menuju Surabaya, pada April tahun 1937. Ia tinggal bersama kakaknya yang telah pindah dari Makassar. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1937, tepat delapan tahun sebelum Indonesia merdeka, komponis kebangsaan ini wafat. Ia dimakamkan di Kenjeran, Surabaya. W.S. Rendra, tokoh dramawan dan penyair. Kalau ada orang yang menawarkan kepada kita keterbatasan yang berupa otoritas terhadap kebebasan kreatif, harus kita tentang. Sebab otoritas hanya milik Tuhan. Begitulah kata Rendra, penulis sajak, lakon, cerpen, deklamator dan pembaca sajak, aktor, sutradara, sekaligus esais. Konon, si burung merak ini juga jago silat. Mitsuo Nakamura, profesor di Universitas Chiba, pernah berkomentar tentang Rendra, ia mengingatkan kita pada konsep brikoleksnya Levi Strauss. Seorang pemikir alami sejati, pekerja yang menggali langsung kedalaman pikiran manusia. Tetapi, ia bukan seorang manipulator tidak dikenal dengan pengetahuannya yang ceroboh. Rendra adalah seorang perajin peradaban modern. Dan apa yang bisa kita perbuat hanyalah memandang takjub kepada si kreator sebagaimana hasil kreasinya. Lahir di Solo pada tahun 1935 dengan nama Willy Broardus Surendra Broto Rendra, dari pasangan dramawan dan penari keraton. Bakat seninya sudah terkenal sejak remaja. Sebagai murid SD di zaman Jepang, ia belum mengenal teater. Hidupnya berubah setelah menonton Chan Chengbok yang dihubungkannya dengan Dongeng, dan ia menyukainya. Duduk di SMP, Rendra pun naik panggung dengan tiga kapasitas sekaligus, penulis naskah drama, pemain utama, dan produser. Sandiwaranya berjudul Bunga Semerah Darah sempat menggegerkan penonton di Solo, pada tahun 1951, yang menampilkan seorang anak gelandangan sebagai pusat kisah dramanya. Di SMA pada tahun 1952, Rendra sudah mulai bersajak. Puisi-puisinya dimuat oleh gelanggang dan siasat. Puisinya yang dinilai bercorak baru dalam Jagad Sastra Indonesia pasca angkatan 45, berjudul Balada Atmo Carpo dan Pamando Blanc yang dianggap setara dengan balada-balada penyair Spanyol Federico Garcia Lorca. Naskah dramanya, Orang-orang di tikungan jalan tahun 1954, yang ia tulis kala SMA, juga mendapat hadiah dari Departemen P dan K. Kumpulan puisinya sajak-sajak 25 perak dan beberapa kumpulan puisi lainnya diperkenalkan ke berbagai bahasa Barat mahupun bahasa Timur lain. Puisi-puisinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Belanda dan bahasa Eropa lain. Rendra mulai serius berteater ketika kuliah di Fakultas Sastra Inggris UGM Yogyakarta. Bermula dari studi grup teater ia menemukan ada sesuatu yang diekspresikan atau dirangsang. Kelompok yang juga digeluti oleh Arifin Cenur, Deddy Sutomo, dan Muhtar Hadi ini melejit lewat para guai tercinta. Namun Rendra terpaksa menyingkir ketika komunitas sastra diguncang dengan pencekalan manifest kebudayaan. Ia diburu dan diancam oleh Lekra. Hampir tiga setengah tahun ia belajar teater di American Academy of Dramatic Art di New York. Lalu belajar sosiologi dengan sponsor dari John D. Rockefeller III Foundation. Kembali ke tanah air pada tahun 1967, dengan inspirasi dari kawan-kawan senimannya, Rendra membentuk bengkel teater yang disebutnya Kaungurakan. Karya pertamanya adalah Bibbop dan kemudian Renbate-rate-rate, yang disebut sebagai teater mini kata yang kontroversial. Selain itu, ia menulis dan mementaskan Mastodon dan Burung Kondor, Perjuangan Suku Naga dan Sekda. Sedang karya sadurannya antara lain Oedipus Sang Raja, Oedipus Dikolonus, Antigone, Pangeran dari Homburg, dan Perampok. Penampilan teatrikal Rendra ketika membaca puisi sempat menjadi tontonan mengasihkan, memikat, dan bisa dijual. Pada tahun 1970-an ia sering diundang membaca puisi di kampus-kampus. Ia tak segan jungkir balik di panggung demi menghayati puisi yang dibacakannya. Penonton seperti tersihir, Putri Riding menjadi tren baru. Sejak tahun 1970-an Rendra banyak naik pentas di Jakarta, antara lain di Gedung Kesenian, Gelora Senayan dan Taman Ismail Marzuki. Puisi Rendra terutama sejak blus untuk Boni, disebut sebagai puisi pamflet, sebab puisi itu berisi protes atas ketidakadilan dan kesewenangan. Rendra memang memiliki komitmen sosial dalam berkesenian. Ia terkenal dengan keberpihakannya terhadap kaum yang tertindas. Ia vokal membela ketidakadilan dan penggusuran. Itulah sebabnya di masa Orde Baru, ia berkali-kali dilarang berpentas. Kalaupun diizinkan, naskah puisi atau teaternya harus disensor terlebih dahulu oleh aparat keamanan. Sebagai penyair, ia sudah membukukan ratusan puisi dalam empat kumpulan sajak tahun 1961, Balada Orang-orang Tercinta tahun 1957, Blus untuk Boni tahun 1971, Sajak-sajak Sepatu Tua tahun 1972, Potret Pembangunan dalam Puisi tahun 1980, Nyanyian Orang-Urakan tahun 1985, dan Orang-orang Rangkas Bitung tahun 1993. Wahid Hashim, Tokoh Negarawan dan Tokoh Islam. Dalam perjalanan panjang menuju Indonesia sebagai negara yang berdaulat, sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPU-PKI, menduduki peran yang sangat penting. Satu isu yang paling kontroversial dan menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung usai adalah negara dan terjadi polarisasi pendapat secara tajam. Para tokoh Islam umumnya menginginkan bentuk negara Islam. Sementara kaum nasionalis menghendaki agar agama dipisah dari urusan negara. Adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, pemimpin Nahdlatul Ulamanu, yang turut menghiasi perjalanan politik bangsa Indonesia. Ia masuk dalam subagama. Saat itu, dalam sidang BPU-PKI, komite BPU-PKI yang dibentuk untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masa depan bangsa. Saat itu memang BPU-PKI, badan bentukan Jepang ini bertugas mempersiapkan bentuk dan dasar negara. Subkomite BPU-PKI akhirnya berhasil merumuskan dasar negara. Hasil kesepakatan yang dikenal dengan nama piagam Jakarta itu lantas dicantumkan dalam preambul UUD tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dalam salah satu silapan casila hasil rumusan Wahid Hashim DKK, antara lain tercantum kata-kata, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ternyata rumusan ini diperdebatkan dalam sidang BPU-PKI berikutnya. Wongso Negoro, misalnya, menganggap bahwa anak kalimat itu bisa menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa umat Islam menjalankan syariatnya. Tetapi menurut Wahid Hashim, putra tokoh pendiri NU Kiai Haji Hashim Asyari ini, kalimat tersebut tidak akan berakibat sejauh itu. Ia juga mengingatkan bahwa segala perselisihan yang timbul bisa diselesaikan secara musyawarah. Pemikiran Wahid Hashim juga sempat mewarnai rancangan pertama UUD. Ia pernah mengusulkan agar pada pasal 4 ayat 2 rancangan UUD disebutkan bahwa yang dapat menjadi presiden dan wakilnya adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Selain itu, pada pasal 29, Kiai Wahid Hashim menginginkan rumusan SBB, agama negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan bagi orang-orang yang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Alasannya jika presidennya Islam, perintahnya akan dengan mudah dipatuhi rakyat yang mayoritas Muslim. Selain itu, Islam sebagai agama negara mendorong umat Islam berjuang membela negaranya. Dengan alasan itulah akhirnya, gagasan mantan ketua Masyumi itu diterima BPU-PKI. Usulan itu ditinggalkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Dalam penggalan sejarah berikutnya Wahid Hashim menjadi Menteri Agama di tiga periode pemerintahan, Kabinet Riz Desember tahun 1949 sampai Desember tahun 1950, Kabinet Muhammad Natsir September tahun 1950 sampai April tahun 1951, dan Kabinet Sukiman April tahun 1951 sampai April tahun 1952. Di zaman Wahid Hashim, Departemen Agama memiliki visi dan misi yang jelas. Di bawah kepemimpinan Wahid Hashim menyatakan keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Selanjutnya, NU berkibar sendiri sebagai partai politik. Dalam pemilu tahun 1955, NU termasuk empat partai yang memperoleh suara terbanyak. Wahid Hashim wafat pada tanggal 19 April tahun 1959. Ia tidak sempat menyaksikan ketika 40 tahun kemudian, puteranya Gus Dur terpilih menjadi Presiden NU Republik Indonesia. Wahidin Sudirohusodo, tokoh pergerakan nasional. Setelah menyelesaikan sekolah dokter Jawa di Jakarta, Wahidin Sudirohusodo kerap berkeliling di tanah kelahirannya Yogyakarta, memberi ceramah tentang cara meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 1906 sampai tahun 1907. Hasilnya, didukung sejumlah bangsawan yang terpengaruh ceramahnya. Ia mendirikan studi e-fons dana belajar, lembaga donor bagi pemuda-pemuda cerdas yang tidak mempunyai dana untuk melanjutkan studi. Bersama Sutomo, pelajar Stofia, Wahidin akhirnya mengembangkan studi fons ke wilayah politik. Itulah yang menjadi cikal bakal Budi Utomo, organisasi pertama yang mengajak bangsa ini berjuang meraih kemerdekaan. Bangkitnya perjuangan kemerdekaan melalui jalur organisasi pergerakan nasional adalah salah satu wujud positif dari politik etis kolonial tahun 1907. Wahidin Sudirohusodo lahir di Jawa Tengah, tanggal 7 Januari tahun 1857. Meski menentang kolonialisme, secara pribadi, Wahidin memiliki hutang Budi terhadap setidaknya seorang Belanda yang baik hati. Setelah tamat dari sekolah Desa Ongkoloro SD 3 tahun, ia terancam putus sekolah. Namun berkat bantuan Fritz Kohel, administrator pabrik Gula Wonolopo Seragen, Wahidin bisa melanjutkan ke lagere school di Yogyakarta. Ketekunannya membuahkan hasil yang manis. Ia bisa melanjutkan ke tweet Ropese Lagere School, SD untuk keturunan Eropa dan kaum priai. Hingga akhirnya berhasil masuk ke sekolah dokter Jawa di Batavia tahun 1874. Sejak awal Wahidin sudah komit terhadap nasib rakyat. Meski sudah mapan dengan bekerja sebagai asisten di sekolah dokter Jawa, ia tidak sungkan merogoh koceknya untuk berceramah di berbagai tempat. Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengajaran, Wahidin lalu menerbitkan majalah Retno Dumila pada tahun 1904. Dan untuk melawan kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan tahayul, ia melansir majalah Guru Desa, yang memberitakan seluk-beluk kesehatan Belanda yang baik hati. Setelah Wahidin Sudiruhusodo wafat di Jakarta tanggal 26 Mei tahun 1917. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Wijoyo Niti Sastro, Toko Ekonom Orde Baru. Tanggal 15 Juni tahun 1968, tim penasihat ekonomi Presiden Soeharto dilantik. Mereka terdiri dari para ekonom dari Universitas Indonesia yang terdiri dari Wijoyo Niti Sastro, Ali Wardana, Emil Salim, Subroto, dan Muhammad Sadli. Kelompok yang dipimpin Prof. Dr. Wijoyo Niti Sastro inilah yang memulihkan ekonomi pasca era Soekarno dan mengoreksi kebijakan yang menolak penanaman modal asing. Wijoyo Niti Sastro dan kawan-kawan menganut jargon pasar terbuka alias liberalisasi. Wijoyo lahir tanggal 23 September tahun 1927 di Malang dari keluarga Patriotis. Ayahnya pensiunan penilik sekolah dasar yang aktif di Partai Indonesia Raya Parindra. Beberapa saudaranya bersikap non-kooperatif terhadap Belanda dan memilih menjadi guru di taman siswa. Wijoyo muda sempat mengikuti dorongan patriotisme keluarganya dengan turut serta dalam revolusi kemerdekaan di Surabaya. Ia masih kelas 1 SMT, setingkat SMA, ketika nyaris gugur di daerah Ngaglit dan Gunung Sari, Surabaya. Selepas perang, ia kuliah di UI dan mengambil gelar Dr. P. H.D. di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Ia lulus tahun 1961, dan sejak itulah bintangnya mulai bersinar. Ia mengawali karirnya di dunia kampus dengan menjadi perencana pada Badan Perencanaan Negara tahun 1953 sampai tahun 1957, Direktur Lembaga Ekonomi dan Riset UI dan Dekan FE UI tahun 1961 sampai tahun 1968, hingga dikukuhkan menjadi guru besar ekonomi UI. Pada tahun 1967, Wijoyo mulai menjadi individu paling berpengaruh dalam perekonomian Indonesia dengan menjadi Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional, Bapenas tahun 1967 sampai tahun 1971, Menko Ekuin merangkap Ketua Bapenas tahun 1973 sampai tahun 1983 dan penasihat pemerintah semasa Presiden Soeharto dan B.J. Habibie di bidang ekonomi. Wijoyo mendapat legalitas penuh untuk menyetir arah kebijakan ekonomi negeri ini. Wijoyo termasuk dalam generasi mainstream atau kelompok arus utama yang berafiliasi dengan Bank Dunia. Tidak salah kalau desain ekonomi yang dipilih Wijoyo begitu terbuka. Salah satu solusinya menghadapi masalah kelangkaan modal domestik adalah mencari hutang luar negeri. Berbagai lobby pun dilakukannya ke negara-negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Akhirnya, pemerintah Orde Baru mendapatkan dukungan masyarakat internasional dengan terbentuknya IGI, Intergovernmental Group on Indonesia, menyusul pertemuan multinasional di Tokyo pada tanggal 17 Desember 1966 hingga pertemuan di Paris. Meski secara bertahap mampu meredam inflasi, masuknya investor asing mengundang reaksi keras di kalangan mahasiswa. Peristiwa malari tahun 1974 meletus, akibat demonstrasi besar-besaran mahasiswa memprotes dominasi modal Jepang. Beruntung, sejak pertengahan dekade 1970-an terjadi lonjakan harga minyak. Pendanaan pembangunan bisa ditopang oleh hasil ekspor migas. Walaupun semula dikemas pro-pasar, namun ekonomi Orde Baru terjerumus juga pada etatisme. Hal itu diperburuk dengan menjamurnya virus KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme dan high cost ekonomi. Deregulasi perbankan 1988 sebagai stimulator terhadap pertumbuhan sektor real, justru menjadi biang monopoli di berbagai industri. Tak ada political will dari pemerintah untuk menerbitkan undang-undang anti-monopoli, sehingga dekade 90-an diwarnai dengan konsentrasi usaha pada segelintir orang. Wijoyo dianggap bertanggung jawab dalam menentukan kerangka pembangunan Indonesia selama era Orde Baru. Namun harus diakui bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi menimbulkan dampak negatif seperti besarnya utang luar negeri, mengejalannya KKN, monopoli, dan ketimpangan. Wijoyo adalah orang Indonesia pertama yang mendapat Elise Walter-Huss Award dari Universitas Berkeley. Ia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia memasuki abad yang dimaksudkan penguasaan 21. William Suryajaya, tokoh pengusaha. Keberhasilan Astra berkat kerja keras seluruh karyawan dan rahmat Tuhan, bukan karena keberhasilan saya pribadi. William Suryajaya adalah salah satu pelopor modernisasi industri otomotif nasional. Ia membangun jaringan bisnis dengan core product di sektor otomotif. Namun pertumbuhan bisnisnya tak lepas dari campur tangan pemerintah. Tahun 1968, sebanyak 800 unit truk Chevroletnya laku manis. Waktu itu pemerintah mencanangkan program rehabilitasi besar-besaran, sehingga membutuhkan banyak truk. Pada 1971, ia kembali beruntung dengan memenangkan tender pengadaan kendaraan bermotor untuk pemilu. Bisnis William makin bersinar dengan memegang lisensi sebagai agen tunggal Toyota tahun 1969, Nissan, dan Isuzu. Cia Kian Leong atau lebih dikenal dengan nama William Suryajaya, lahir di Majalengka tanggal 20 Desember tahun 1922. Ia menjadi yatim piatu saat masih berumur 12 tahun. Tujuh tahun kemudian William harus putus sekolah. Usaha pertamanya adalah berdagang kertas bekas dari kota ke kota, sebelum beralih ke jual-beli hasil bumi. Keuletannya bisa meringankan beban keluarga, juga membawanya menuntut ilmu penyamakan kulit di leder dan sunindustri negeri Belanda. Kulit adalah usaha pertamanya. Tahun 1949 ia mendirikan pabrik penyamakan kulit, kemudian juga mendirikan CV Sanggabuana, perusahaan ekspor-impor yang membuatnya rugi jutaan rupiah karena ditipu kawannya tahun pada 1952. Baru pada 1958, William mendirikan PT Astra dengan produk awal berupa minuman ringan dan mengekspor hasil bumi. Selain berbisnis, William juga peduli pada dunia pendidikan, khususnya yang berorientasi pada pengembangan SDM bisnis. Tanahnya di kawasan Cilandak dijualnya dengan harga murah untuk mendirikan Institut Manajemen Prasetya Mulia, Sekolah Para Manajer, pada November tahun 1984. Kekayaan yang berlimpah juga menempatkan William dalam komunitas terhormat dalam dan luar negeri. Ia menjadi orang pertama Asia yang menjadi anggota Dewan Penyantun The Asia Society yang didirikan oleh John D. Rockefeller III di New York, Amerika Serikat pada tahun 1956. William juga tercatat menjadi orang luar Amerika Serikat yang menjadi anggota Dewan Penasihat School of Business Administration, University of Southern California. Dalam bidang politik, ia aktif di Golkar. Konglomerasi bisnisnya mengalami kecelakaan pada tahun 1992. Bang Suma milik anaknya Edward, kolaps dan harus dilikuidasi, sehingga memaksa William melepas 100 juta lembar saham Astra International guna melunasi kewajibannya. Sejak itu ia menarik diri dari dunia bisnis, dan membiarkan anak-anaknya berkiprah di sana. Wiryono Projodikoro, peletak dasar sistem peradilan Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang punya aturan hukum sendiri-sendiri. Sulit untuk merangkum berbagai pranata lokal itu menjadi satu hukum bulat. Tetapi, Prof. Dr. Wiryono Projodikoro sedikit demi sedikit mulai memperbaiki peradilan di tanah air. Lewat penerbitan UU Darurat No. 1 tahun 1951, ia menegaskan hanya ada tiga macam pengadilan di lingkungan peradilan umum yang berlaku di seluruh Indonesia, yaitu pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Setamat dari Rekat Shul Jakarta pada 1922, laki-laki kelahiran Solo, tanggal 15 Juni 1903 itu langsung menjadi hakim. Selama 40 tahun, sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, dan Indonesia merdeka ia mengabdikan hidupnya sebagai hakim. Ilmu hukumnya makin terasah ketika ia mendapat kesempatan belajar ke Universitas Leiden, Belanda. Karirnya sebagai hakim terus melesat dengan menjadi Ketua Mahkamah Agung tahun 1952 sampai tahun 1966 dan penasihat hukum Presiden dengan kedudukan setara Menteri tahun 1960 sampai tahun 1962. Di masanya, Mahkamah Agung sempat menuai protes ketika melawan dominasi hukum adat. Putusan kasasi pada 1961 atas sengketa waris di Kabanjahe Karobatak memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta ayahnya. Putusan itu setidak-tidaknya membuka pintu bagi hukum adat itu untuk berkembang sebagai hukum yang hidup ke arah meninggikan derajat kaum perempuan, ujar Wiriono. Yurisprudensi tetap soal kedudukan anak perempuan dalam hukum waris ini telah mengembalikan hak-hak perempuan yang selalu menjadi warga kelas 2 di mata hukum adat. Dalam hal warisan, bagian anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Monumen keadilan ini akan terus hidup meski sang arsiteknya telah berpulang pada April tahun 1985. Yap Tiam Hien, tokoh advokat dan penegak HAM Saya bukan saja membela terdakwa, tapi terutama kebenaran dan keadilan. Arief Budiman dalam tulisannya di suatu harian, meminjam istilah Heri Chan Silalahi menyebut Yap Tiam Hien sebagai penyandang triple minoritas. Pertama, ia keturunan Cina. Kedua, ia berfagama Kristen. Ketiga, ia jujur dan bersih. Satu minoritas saja sudah membuat dirinya kesepian. Ia tiga sekaligus, kata Arief. Kondisinya sebagai minoritas itulah yang membuat Yap Tiam Hien selalu peduli pada orang-orang yang senasib dengannya. Adnan Buyung Nasution mengaku terkesan akan mutu ilmu hukumnya yang tinggi dan kegigihannya membelah hak-hak terdakwa. Sebagai ahli hukum memang kapasitasnya biasa-biasa saja. Tapi, yang paling menonjol dari Yap Tiam Hien adalah sebagai tokoh moral. Ia selalu memberikan arah pada saat kita lupa, bagai mercusuar, kata Arief. Itulah Yap Tiam Hien. Terlahir di Kuta Raja Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei tahun 1939. Yap adalah cucu Kapitan Yap Hun Han, kepala kelompok Cina yang diangkat Belanda. Dibesarkan dalam lingkungan perkebunan yang feudalistis, justru membuat ia membenci kesewenang wonangan dan penindasan. Masa kecilnya yang selalu tersisi akibat mata sipitnya yang berbeda dengan anak-anak lain. Selama menuntut ilmu di Europe Lagereskul ELS, sekolah dasar khusus untuk orang Belanda, Yap kecil sudah menelan kepahitan diskriminasi rasial. Dalam pelajaran matematika dan sejarah, misalnya, ia selalu mendapat angka 10. Tapi, dalam pelajaran bahasa Belanda, nilainya selalu 6 ke bawah. Tamat dari Mulo Banda Aceh, ia merantau ke Yogyakarta dan masuk ke AMSA 2 jurusan Sastra Barat. Disinilah ia banyak membaca berbagai jenis literatur, baik yang berbahasa Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, mahupun Latin. Pindah ke Jakarta, ia masuk ke sekolah Klinis Klikwik School, sekolah guru Belanda untuk orang Cina. Setelah sempat menjadi guru dan pencari pelanggan telepon, ia tertarik kuliah di fakultas hukum. Gelar Mr. Derehten ia raih di Leiden, Belanda. Sejak tahun 1949, dunia advokat mengibarkan namanya. Pada tahun 1950 sampai tahun 1953, ia bekerja sama dengan John Carwin yang bersama Mohtar Kusumaat Maja dan Komar membentuk sebuah kantor pengacara. Lalu bergabung dengan Tan Pogoan, bekas menteri dan anggota parlemen, Lai Haweyu, dan Owi Chutat selama 17 tahun. Bersama Adnan Buyung Nasution DKK, ia mendirikan lembaga bantuan hukum LBH. Pada tahun 1970, Yap mendirikan kantor pengacara sendiri. Baginya klien yang paling penting adalah mereka yang tertindas. Sikapnya konsisten menentang penindasan dan pelanggaran HAM. Pada masa Orde Lama, ia mengkritik penahanan Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Mohtar Lubis, Sultan Sejahrir, Subadio Sastrosatomo, dan Hap Rinchen. Tapi, pada masa Orde Baru ia malah membela Dr. Subandrio, meskipun ia sendiri anti-komunis. Akibatnya, Yap sempat seminggu mendekam di rumah tahanan Pesing dengan tuduhan terlibat G30S. Apalagi Yap turut mendirikan Badan Permusyawaratan Kewarga Negaraan Indonesia Baperki, organisasi Cina peranakan yang didirikannya bersama Xiao Giok-chan pada 1954. Padahal jauh sebelum G30S, Yap sudah keluar dari organisasi tersebut karena berselisih paham dengan Xiao. Tahun 1974 ia kembali ditahan ketika dituduh terlibat dalam peristiwa Malari. Meski beberapa kali ditahan, Yap tidak jera untuk melawan kekuasaan yang zalim. Pemerintah juga harus diberitahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan, ujarnya. Tahun 1980-an, suami Tanggian Hing Niu itu mengaku kecewa melihat mendulnya hukum di Indonesia. Ia mulai aktif di berbagai LSM dan sempat mendirikan Prison Fellowship, organisasi pelayanan narapidana dan tahanan. Kemudian masuk dalam International NGO Conference on Indonesia INGI, lembaga yang bertujuan mengembangkan partisipasi rakyat dan LSM dalam pembangunan masyarakat dan negara. Dedikasinya terhadap rakyat dan keadilan telah diakui Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia Pusbadi. Organisasi ini memberikannya pelakat pengabdi hukum teladan. Yap juga menjadi anggota International Commission of Juris. Yap tiam hien roboh ketika menghadiri pertemuan kelima inci pada 23 sampai tanggal 25 April tahun 1989 di Brussel, Belgia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 24 April di rumah sakit Santo Agustinus, karena pembuluh darah di perutnya pecah. Bahkan, pendarahan telah terjadi dikala Yap masih berada di dalam pesawat. Negeri ini pun kehilangan pakar hukum yang konsisten menentang kesewenangan penguasa. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.